Dalam sidang pembuktian pakan ini juga tim kuasa hukum keluarga Yosua, Bapak Kamarudin Simanjuntak juga sempat mengunggapkan bahwa Putri Candrawati menjadi penembak ketiga. Nah Putri pun membantah statement dari Bapak Kamarudin Simanjuntak. Lalu apakah di mata tim kuasa hukum keluarga Yosua, soal penembak ketiga ini termasuk bagian dari apa yang Ibu Yosua katakan? Seperti kejahatan apa yang kau tutupi? Ya terkait tugaan Ibu PSE melakukan penembakan juga. Itu juga tentunya Ketua Tim Kami mendapatkan informasi secara intelijen. Karena walaupun si Pak Epes ini tadinya menjadi adik propam, polisinya polisi dan juga menjadi satgas merah putih, namun saya yakin tidak semua pro akan apa yang beliau lakukan. Kan seperti itu. Faktanya ada yang menyampaikan kepada Ketua Tim Kami secara intelijen bahwa dugaan Ibu PSE juga melakukan hal tersebut. Namun itu juga harus dibuktikan secara saintifik ya. Karena sampai hari ini juga kita tidak tahu senjata siapa yang digunakan. Nanti ketika pemeriksaan ahli, kami mengharapkan ada penjelasan dari ahli terkait selongsong peluru siapa sebetulnya yang digunakan. Kemudian apakah benar seorang Barada ini memiliki Glock 17? Kenapa Barada memiliki Glock 17? Sedangkan Brigadir memiliki HS. Itu kan sebuah ketimpangan yang sangat nyata. Jadi karena persidangan ini juga masih berlanjut, apakah ketika pembuktian nanti ke depan ada fakta-fakta baru yang terungkap? Inilah tugas kepolisian, tugas penegakan hukum hari ini untuk betul-betul merestorasi penegakan hukum kita di Indonesia.